Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel belajar hukum nah kali ini kita mau sharing atau mau coba sampaikan suatu pembahasan yaitu tentang hukum perikatan atau juga bisa tentang hukum perbankan yang lebih dikenal dengan atau istilah atau tema yang mau disampaikan adalah tentang novasi utang-biutan nah seperti apa novasi bagaimana itu mekanismenya kita mau coba sampaikan disini mudah-mudahan bisa memberikan insight atau wawasan dan bisa memberikan tambahan pengetahuan nah kita langsung saja masuk ke materi nah peralihan utang-biutan novasi ini termasuk dalam satu-satu mekanisme peralihan utang-biutan nah tapi sebelum kita masuk ke detail apa itu novasi dan sebagainya kita mau jabarkan dulu secara umum peralihan utang-biutan itu seperti apa nah peralihan utang-biutan itu kalau utang-biutan sendiri kan jelas ya ada namanya kreditur ada namanya debitur kreditur orang yang memberi pinjaman debitur orang yang menerima pinjaman ya nah peralihan utang-biutan itu bisa dilakukan dari sisi kreditur dan dari sisi debitur jadi harus dipahami dulu ada dua sisi yang berbeda nah jika dari sisi kreditur itu ada tiga jenis ini yang saya ketahui ya yang pertama mekanismenya bisa melalui CSI yang kedua bisa melalui subrogasi dan yang ketiga melalui inovasi nah sedangkan pengalian utang dari sisi debitur itu yang saya ketahui ada dua yang pertama inovasi sama ya yang kedua adalah melalui waris nah waris ini ketika debiturnya meninggal dunia seperti itu ya nah kita gak akan bahas tentang CSI, Subaru, dan waris tapi kita lebih akan fokus pada apa itu inovasi dan bagaimana pengertian secara umumnya sehingga ketika nanti ditemui suatu bentuk penyelesaian kredit atau peralihan utang-biutang secara inovasi kita bisa tahu oh ini skema inovasi inovasi yang seperti apa kita bisa tahu ya nah tadi yang disampaikan ada dari dua sisi inovasi itu bisa dari kreditur dan bisa dari debitur nah tapi inovasi itu sebenarnya apa nah inovasi itu secara umum dikenal dengan namanya pembaharuan utang ya jadi utangnya diperbarui nah pembaharuan utang itu berarti utang yang lama itu hilang didanti dengan utang baru nah itu makanya ada pengalian utang-biutang jadi utang lama amta itu kewajiban dan sebagainya tata-tata dan apa apapun lah ya yang terisi di situ hapus muncul utang baru nah inovasi dari sisi kreditur itu adalah pembaruan utang dimana ditunjuk kreditur baru menggantikan posisi kreditur yang lama jadi utang yang lama itu hilang udah dihapus udah bikin utang baru tapi krediturnya baru debiturnya masih totop inovasi dari sisi debitur sama sebenarnya cuman hanya ini debiturnya aja yang ganti ya utang lama hilang muncul pembaruan utang debitur baru muncul ya nah ada satu lagi inovasi dari sisi kreditur dan debitur utang yang lama hilang utang baru muncul tapi debitur sama krediturnya tetap ya seperti itu nah jadi inovasi itu ada tiga tipe nah kemudian inovasi ini juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan entah itu kesepakatan baik itu oleh kreditur lama atau kreditur baru dengan debitur lama atau debitur baru ya jadi harus tiga-tiganya harus ada kesepakatan ya nah jadi seperti itu inovasi ya kira-kira gampangnya seperti itu nah mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan insight ya tentang apa itu inovasi saya terbuka untuk diskusi jika mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan tulis saja di kolom komentar ya kurang lebihnya saya mohon maaf ini konten ini hanya untuk tujuan edukasi bukan untuk nasihat hukum atau tujuan yang lain ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh